Pertama kita akan ke Goldi Gumilang terlebih dahulu. Selamat pagi. Goldi ada informasi menarik apa saja dari wilayah Anda? Silahkan. Selamat pagi Ebony dan juga Pemirsa. Hari ini di kabar pilihan daerah, wilayah Biru Surabaya. Kami akan memberikan dua informasi terbaru dan tentu menarik dari wilayah kami. Kita awali dari informasi pertama. Sebuah mobil minibus yang dikendarai seorang dosen dari Institut Teknologi 10 November Surabaya mengalami kecelakaan hingga terbalik di Jalan Kertajaya Indah Regensi. Sebelum terbalik, mobil sempat menabrak pagar dan pohon di tepi jalan. Evakuasi berlangsung dramatis karena posisi korban terjepit kursi dan tangannya patah. Beginilah proses evakuasi korban kecelakaan mobil di Jalan Kertajaya Indah, Surabaya yang berlangsung dramatis, Rabu sore. Mobil yang dikendarai Ariza Bagjabir bersama istri bernama Fahima, dosen ITS ini, mengalami kecelakaan tunggal menabrak pagar dan pohon hingga terbalik. Usai mengevakuasi si pengemudi, petugas damkar dan tenaga kesehatan PMI sempat mengalami kesulitan saat hendak mengevakuasi korban karena kaki kanan dan tangan kiri Fahima terjepit kursi mobil. Evakuasi akhirnya berhasil dilakukan setelah petugas berupaya hampir satu jam melepas kaki yang terjepit dan membongkar pintu samping mobil. Kecelakaan mobil ini diduga karena pengemudi mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kemudi saat melintas jalan dan yang tidak rata sehingga menabrak pagar dan pohon hingga terbalik. Usai berhasil dievakuasi, kedua korban selanjutnya dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis yang intensif. Kita ke informasi selanjutnya, Ebony dan Pemirsa. Musim kemarau yang panjang membuat sejumlah sumber air di Jombang, Jawa Timur mengering. Kondisi tersebut membuat petani sulit mendapatkan air untuk mengairi sawah. Musim kemarau yang panjang membuat sejumlah waduk di Jombang, Jawa Timur mengering. Salah satunya waduk berumbung. Akibatnya petani kesulitan untuk mendapatkan air guna mengairi sawah mereka. Kondisi waduk yang berlokasi di desa Mangun saat ini mengering dan tanahnya pun retak-retak. Selama ini, waduk berumbung berfungsi mengairi 50 hektare sawah yang tersebar di Mangunan dan desa Kendung Jati. Petani desa Mangunan dan desa Kendung Jati berharap pemerintah Kabupaten Jombang mencari solusi agar waduk tetap bisa menyimpan air saat musim kemarau. Pengairan sawah sekitar 40 meter lebih lah. Terus ketika kemarau seperti sekarang? Termasuk kawasan desa Mangunan sampai desa Kendung Jati. Terus ketika kemarau seperti sekarang, bagaimana kondisi? Harapan pemerintah desa Mangunan, tidak cuma musim hujan, bisa dimanfaatkan. Kalau bisa, pemerintah memberi bantuan bagaimana caranya waduk atau umbung ini di musim kemarau ini tidak habis airnya, mas. Contohnya, bisa dibikin bukur-bumbur di sini yang akhirnya bisa digunakan waktu kemarau. Dari Jombang, Jawa Timur, Omar Sanusi, Tihuan menggabarkan. Itu tadi, Ebony dan juga pemirsa dua informasi dari wilayah Biro Surabaya. Kembali ke Ebony di studio. Baik, Goldi, lalu sejauh ini apa upaya dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah kekeringan di Jombang tersebut. Baik, Ebony, saat ini dari pihak warga ataupun petani memang mengeluhkan karena memang cuaca kemarau panjang hingga mengakibatkan waduk di lokasi di Kabupaten Jombang ini mengering. Dan kami juga masih akan mengkonfirmasi apakah langkah-langkah yang akan dilakukan dari pihak pemerintah utamanya dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jombang untuk menangani krisis air yang terjadi di wilayahnya. Dan dari pihak petani karena memang waduk ini mengairi kurang lebih 50 hektare sawah yang tersebar di Mangunan dan juga desa Kedung Jati ada salah satu petani yang menyarankan untuk membuat sumur-sumur agar dapat membuat tampungan air supaya jika memang kekeringan ini melanda lagi ini dapat terastasi dengan diairi air dari sumur-sumur tersebut. Namun kami akan mengkonfirmasi apakah langkah terdepan ataupun terdekat dan juga langkah panjang yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang. Ebony